Hai, jumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Amun Bilun Hari ini saya nak masak ayam kampung jantan goreng palo Alamak hari dah nak hujan, memang ngam-ngam saya nak goreng ayam jantan goreng palo Ya, ini dia ayam jantannya Yang tadi saya sudah potong dan sudah dibersihkan Bahan-bahan saya simple saja Di sini ada satu batang serai, bawang merah, cili kering, bawang putih, halia Dan juga ini dia, rempah palo Kita masukkan Terus dia punya rempah palonya ya Lepas kita masukkan Kita akan gaulkan Gaulnya sampai sebati Oke, lepas kita gaulkan begini Mari kita panaskan minyak Ini bahan-bahannya tadi saya sudah masukkan ya Bawang putih, bawang merah, serai, cili kering, segala-galanya lah ya Rok saya sudah kelaparan ya, sekarang tidak boleh tumbuh Dia punya bau pun nak naik ya Saya masukkan ayam tadi Saya masukkan ayam tadi Saya masukkan ayam tadi Saya akan masukkan ayam tadi Saya tutup, saya akan masukkan ayam tadi Tengok Nah, itu dia guys Uh, jantik betul Saya akan masukkan air Untuk kita nanti Melembutkan daging ayam jantan ini sedikit ya Sebab kalau kita masak terlalu sekejap Ayam jantan ini memang dia akan liat lah ya So, kita akan ambil masa dalam satu jam setengah macam tu Nanti kita akan goreng dia sampai kering ya Kita tutup lagi Saya masukkan tiga tutup whisky ya Uh, cantiknya dia punya kuah Satu tutup Dua tutup Tiga tutup Dan kita kacau sikit Biarkan dia seperti menyerap Tengok isi ayam dia terus keras ya Ini kalau kita masak sekejap Memang tak boleh makan ni Kalau orang yang tak ada gigi tu Hingga harap lah Baik makan tepung dia Daripada makan ayam ni Ok, kita masak lagi Biarkan dia cepat lembut Ini tadi Kira-kira sudah satu jam lebih ya Sekarang saya akan masukkan garam Lada putih Sarawak Kicap manis Kicap pekat Kita kacaukan, gaulkan Ok Kita punya ayam goreng kampung palo Sudah masak Tengok guys Betapa cantiknya Dia punya color Kuah dia pekat-pekat melekat Kita padamkan api Ini isinya pun sudah lembut Uh, sedap je Ini ayamnya Sekarang kita masukkan Dengan wanginya Eh, masukkan dengan wangian dia Memang Memang harus kita masukkan Kedalam periuk tanah ini Supaya nanti Kalau kita tidak habis Bila kita mahu panaskan Senang ya Terus dia gunakan periuk ini Nah, itu dia guys Inilah hasilnya Siap untuk dihidangkan Mari kita makan Oh, amin betul lah ini Dan juga kita ambil terong Asam beri kasam Ini ikan kasam Ini mulai kecewipu Ikan kasam Ikan kasam Tukar dah Tengok ini ayam sebenarnya Lihat tau Saya masak paling lama tadi Ini dia punya Hujung kepak Oh, terbetul dingam Lama pun kata salingkan Asyik layaknya Masyik Ini hari lauk Semua setetap Hmm Selamat menikmati Selamat menikmati